Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradhan Adiputra. Pemirsa, kasus COVID-19 masih terus bertambah di Bali. Di tengah perayaan galungan Rabu 14 April 2021, jumlah kasus baru mencapai 121 orang yang terdiri dari 103 orang transmisi lokal dan 18 pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Pemirsa, kasus penanganan COVID-19 Bali memperlihatkan kumulatif kasus yang ditangani mencapai 42.326 orang. Klasifikasi penularannya transmisi lokal mendominasi dengan jumlah 39.589 orang, PPDN 2.397 orang, dan pelaku perjalanan luar negeri PPLN sebanyak 340 orang. Sebaran kasus baru ada di 8 kebupaten kota, 1 kebupaten yang kemalenil, tambahan kasus baru adalah Bangli. 4 daerah yang menjadi penyumbang, tambahan kasus, belasan hingga puluhan orang seluruhnya, merupakan zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19, yaitu Danpasar 56 orang, Badung 24 orang, Gianyar 15 orang, dan Bulalyang 13 orang. Sementara itu, 4 kebupaten lain melaporkan kasus di bawah 10 orang, yakni Tabanan 6 orang, Kelungkung 4 orang, Jemberano 2 orang, dan Karangasam 1 orang. Pasien sembuh bertambah 69, sehingga yang sudah sembuh menjadi 39.333 orang. Terdapat 1 kebupaten nil, tambahan pasien sembuh, yakni Karangasam. 5 besar penyumbang, tambahan pasien sembuh adalah Bulalyang 19 orang, Danpasar 18 orang, Badung 9 orang, Tabanan dan Gianyar sama-sama bertambah 7 orang. 3 kebupaten lainnya bertambah di bawah 5 orang. Rinciannya Kelungkung 4 orang, Bangli 3 orang, dan Jemberano 2 orang. Terjadi penambahan kasus aktif sebanyak 49 orang, jumlah pasien masih dirawat maupun menjalani karantina sebanyak 1.768 orang. 5 posisi teratas jumlah kasus aktif terbanyak adalah Danpasar 835 orang, Badung 285 orang, Bulaleng 159 orang, Tabanan 110 orang, dan Karangasam 98 orang. Posisi ke-6 hingga 9 adalah Gianyar 85 orang, Bangli 54 orang, Kelungkung 46 orang, dan Jemberano 24 orang. Terdapat pula 61 warga kebupaten lain dan 11 WNA yang masih dirawat. Dihadewi Balipos melaporkan. Untuk menjegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M. Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penambahan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Terima kasih.